Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan salah satu rekan kita yang menanyakan apakah membuahkan anggur wajib menggunakan pupuk MKP atau monokalium pospat Jadi di video ini saya akan jawab bahwa membuahkan anggur tidak wajib menggunakan MKP Ini pohon anggur heliodor dan ini buahnya Ini yang saya buahkan dengan pupuk full organik berupa POC dari air lindi yang saya mix dengan PSP dan seperti ini hasilnya baru beberapa cabang yang saya lakukan pemangkasan ini juga disini juga ada buahnya seperti ini dan cabang-cabang yang lain belum saya lakukan pemangkasan cukup subur di pohon ini seperti ini penampakannya dan ini kita menggunakan full pakai pupuk organik tentang bagaimana cara membuat pupuk POC dari air lindi nanti kita akan buatkan videonya jadi air lindi saya mix dengan PSP di dalam drum air lindi adalah air dari resapan sampah kompos dapur seperti sayur-sayuran kulit buah-buahan yang kita tampung dalam satu tempat kemudian kita ambil airnya tetapi saya mengkombinasikan POC air lindi dan PSP dalam satu tempat dan saya aplikasikan ke seluruh pohon anggur di kebun kami Josgrep Norseri Lokasi 2 untuk sekarang dan ke depan kebun ini Josgrep Norseri Lokasi 2 ini di seluruh pohon anggur yang ada di kebun kami akan saya gunakan atau saya aplikasikan pupuk full organik dari POC air lindi dan PSP nanti kita lihat hasilnya apakah berkebun anggur skala produksi kita bisa menggunakan pupuk tanpa beli atau full organik kalau untuk fungi dan insek tetap kita masih pakai pabrikan karena untuk mendapatkan bahan fungi dan insek secara organik kami kesulitan untuk mendapatkan bahannya di tempat saya dan cenderung agak ribet ini hasilnya ya ini anggur heliodor jadi yang membuat anggur berbuah adalah tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan terutama kalium dan pospat sedangkan untuk memacu pertumbuhan membutuhkan unsur hara nitrogen POC air lindi juga bergantung pada bahan-bahan yang kita gunakan jadi untuk mencukupi kebutuhan kalium dan pospatnya selain sampah atau sisa-sisa sayuran dan kulit buah-buahan serta nasi dari dapur kita tambahkan daun kelor dan bonggol pisang untuk menambah kandungan kalium dan pospat batangnya cukup besar nih supur jadi yang membuat anggur berbuah tercukupi unsur haranya itu yang pertama yang kedua cukup umur yang ketiga pohon dalam keadaan sehat dan batang tersier atau cabang tersier telah ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan seberapa besar cabang tersier yang ideal di pangkas pembuahan minimal segini seukuran sedotan dan telah berubah warna agak kecoklat-coklatan tidak terlalu hijau cukup bagus ini buahnya ini juga seperti ini ini anggur heliodor jadi untuk teman-teman yang menanyakan kemarin bahwa penggunaan pupuk MKP untuk membuahkan anggur tidak wajib dan ini pembuktiannya bahwa dengan pupuk organik saja kita bisa membuahkan anggur dengan kualitas baik ini tanpa aplikasi hormon gibralin acid atau GA3 jadi alami untuk menjaga buah ini tetap sehat dan tidak terserang hama dan jamur kita wajib mengaplikasikan fungi dan insek seperti itu untuk mendapatkan buah dengan ukuran besar dan terhindar dari pecah dan jamur kita wajib melakukan penjarangan beri bertahap sampai 60% ini sudah banyak yang kita buangi seperti ini jadi bertahap yang kita buang adalah beri yang tertinggal yang masuk ke dalam tandan sana dan tidak simetris itu yang kita buang serta yang burik sehingga kita mendapatkan ukuran beri dengan ukuran seragam dan ukuran beri besarnya bisa maksimal karena ada ruang untuk bertumbuh penggunaan hormon GA3 untuk memanjangkan maleng seperti itu tapi kita tidak gunakan GA3 untuk kali ini ini murni alami pupuknya organik bisa untuk membuahkan anggur untuk menambahkan unsur hara di sini di bawah media tanam ini ini pohonnya ya sudah besar kita menumpuk jerami padi dan sisa-sisa rumput pembersihan seperti ini ke dalam bedengan ini penggunaan pupuk organik itu dapat membuat media ini gembur nih sangat gembur sedangkan jika kita menggunakan pupuk kimia secara terus menerus justru tanah ini menjadi keras ini kompos rumput yang kita tumpuk serta dedaunan anggur hasil pruning pun juga kita tumpuk di gulutan ini untuk menambah kompos atau kita fungsikan sebagai mulsa dari mulsa alami dan juga dimanfaatkan sebagai kompos untuk menambah kesuburan pohon seperti ini daunnya cukup subur jadi gak usah ragu untuk teman-teman yang sulit untuk mendapatkan pupuk MKP kita bisa mengumpulkan sisa-sisa makanan dan sayuran dari dapur untuk kita jadikan bahan pupuk organik bisa dibuat sebagai POC bisa dibuat sebagai pupuk lindi jadi sebenarnya pengertian lindi adalah cairan dari tumpukan sampah itulah pengertian lindi sedangkan yang kita tumpuk adalah bahan-bahan organik dari dapur berupa sayur nasi basi kulit buah-buahan yang tidak boleh yang berminyak jadi yang berminyak tidak kita gunakan seperti sisa gorengan dan lainnya tetapi kita menggunakan bahan-bahan organik dari bahan-bahan sisa dapur yang tidak terkontaminasi dengan minyak goreng cukup bagus ini hasilnya dan beberapa sudah mulai matang ini anggur julian juga sudah mulai matang meskipun ini terlambat pengaplikasian fungi dan insect kemarin jadi buahnya tidak terlalu mulus dan ini juga masih wajar karena musim hujan sekarang ya masih hujan terus menerus ini varian STQ gede-gede buahnya ini jadi membuahkan anggur itu bisa menggunakan pupuk organik bagaimana cara melakukan pemupukannya sudah saya bahas di video saya sebelumnya video kali ini kita hanya membahas tentang bisakah membuahkan anggur tanpa menggunakan pupuk MKB dan jawabannya bisa dan pohon ini salah satu contohnya sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati